Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat buat teman-teman. Semoga dalam keadaan yang sehat, bahagia, semangat. Sudah masuk bulan Februari. Oke, ini bagi teman-teman yang 2017 memang sebagian besar sudah akan mengambil sripsi di semester depan. Nah, untuk itu ada beberapa hal-hal yang mungkin perlu saya sampaikan terhadap mahasiswa pembimbingan saya di pelaksanaan sripsi semester depan. Jadi, ini memang masuk masa libur, tapi saya berharap Anda bisa mulai mencicil, mengerjakan sripsi. Mungkin nanti untuk proses pembimbingan dan sebagainya, kita mulai di bulan Maret saat teman-teman sudah KRS. Tapi paling tidak di waktu yang kosong ini, ini paling tidak teman-teman sudah mulai mempersiapkan. Sehingga nanti segala sesuatunya atau mungkin hambatan yang bisa saja muncul itu bisa diatasi ya. Nah, oke. Saya akan coba untuk memulai, atau mungkin saya akan coba untuk memberikan beberapa tips, trik mengenai sripsi. Jadi, sripsi ini kan sebagai media buat teman-teman mengaplikasikan diri ya. Anda sudah kuliah sejauh ini, sudah kurang lebih 3,5 tahun. Nah, di sripsi ini teman-teman akan dituntut ya untuk tanda kutip ya, apa ya, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, artinya selama Anda kuliah, sudah dapat ilmu apa saja. Selama Anda kuliah, sudah bisa apa saja. Nah, di sripsi inilah teman-teman dituntut untuk belajar mandiri, dituntut untuk memilih dari sekian banyak peminatan di bidang psikologi, kemudian juga dituntut untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang selama ini dipelajari. Nah, di sripsi, teman-teman, saya mohon mulai belajar mandiri, mulai menentukan keputusan sendiri, artinya ada beberapa pertimbangan yang saya kira kalau misalnya bisa diambil sendiri keputusannya, diambil sendiri. Tapi nanti ketika ada problem, ada hambatan, bisa ke saya. Tapi kalau misalnya ada beberapa diantara yang bisa untuk membantu, ya saya sangat senang sekali. Artinya saya juga terbantu. Oke, saya harap teman-teman, ya persiapan sripsi tidak hanya untuk menjelang semester ini mulai, tapi persiapan sripsi sudah dimulai dari semester 3 atau semester 4, ketika teman-teman mengambil metopen, ya metodologi perlitian, kemudian ngambil seminar, sampai akhirnya ngambil P3, penyusunan proposal. Saya harapkan ilmu-ilmu dari semester 3, semester 4, ya itu harus benar-benar dipelajari kembali, diterapkan, tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dipelajari, tapi juga menerapkan dalam sebuah karya ilmiah, yaitu sripsi. Oke, langkah-langkah mulai sripsi. Jadi, ini mungkin banyak yang masih bingung, ya, walaupun sudah masuk, sudah mengikuti kuliah P3, sudah mengikuti seminar, tapi saya yakin masih banyak yang masih belum punya gambaran bagaimana untuk memulai sebuah sripsi. Nah, intinya, dalam sebuah sripsi, itu kan ada suatu permasalahan yang akan Anda teliti. Ini nanti tergantung metode Anda. Kalau metode yang paling banyak dipilih, memang metode korelasi, mencari hubungan antar variable. Artinya, permasalahan yang diangkat, itu nanti akan diangkat, atau akan dihubungkan dengan variable bebas, ya, sesuai dengan teori dan data di lapangan. Nah, untuk memulai permasalahan, ini bagi teman-teman yang kemarin sudah, artinya sudah yakin dengan pilihannya, pilihan permasalahan atau judulnya di P3. Itu bisa kembali di cross-check. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, masih belum punya gambaran, coba ya, ini harus segera dilakukan. Nah, bagaimana untuk menentukan permasalahan? Kita tahu bahwa sesuatu hal yang akan diangkat dalam penelitian atau karya ilmiah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang sedang update. Permasalahan yang sedang banyak di pencerakan orang, atau menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Nah, kalau misalnya di kalangan PIO, ya, teman-teman paling tidak harus mencari. Ya, mencari apa sih yang sedang update di bidang PIO. Nah, yang pertama, teman-teman baca ya. Baca, baca, baca. Ya, ini satu hal yang mungkin agak males dilakukan ya. Jadi paling tidak, teman-teman, yang pertama dilakukan adalah membaca terlebih dahulu. Baca apa? Yang bacanya berbuka dengan judul Anda, atau mungkin tentang PIO. Ya, kalau misalnya teman-teman baca, kalau untuk mencari referensi, mencari alur dan sebagainya, ada urutan, teman-teman, urutan referensi yang harus Anda pertimbangkan untuk dibaca. Pertama, dari bukunya dulu. Jadi, besok kalau nyari referensi, itu ditamakan harus dari sumber aslinya, dari bukunya. Kalau misalnya literaturnya bahasa Inggris, ya, nggak apa-apa, belajar. Kan, sekarang udah ada Google Translate, kan? Nah, ya, kalau mau belajar bahasa Inggris, ya, kalau kesulitan untuk menerjemahkan, ya, wis, di Google Translate, ya. Jangan di Google Map, ya. Nanti repot nanti. Terus yang kedua, itu jurnal, teman-teman. Sripsi, tesis, itu yang ketiga. Nah, kenapa kalau jurnal? Jurnal itu adalah sripsi atau tesis yang sudah di verifikasi. Artinya, standarnya sudah lebih baik daripada sripsi atau tesis. Jadi, usahakan, kalau misalnya Anda kesulitan baca buku, paling tidak baca jurnal. Di internet banyak banget, ya, jurnal yang sesuai dengan judul Anda, mungkin. Jadi, misalnya, sekalipun harus bahasa Inggris, bagus, tidak apa-apa. Mungkin Anda kesulitan, pakai Google Translate aja. Ya, paling enggak, poin-poinnya bisa dilihat, ya, di Google Translate-nya di situ. Ya, jadi, baca dulu, ya, intinya kalau misalnya Anda mau berperang, Anda mau berperang, ya, Anda ngasak pisau dulu, Anda nyari peluru dulu, jangan nggak punya apa-apa langsung perang, ya. Nanti malah kalah, ya. Nah, karena itu, baca dulu yang banyak, ya, cari tempat yang enak, ya, cari tempat ngopi, cari tempat ke working space, atau mungkin di mana, misalnya, yang membuat Anda bisa nyaman untuk membaca. Kemudian, yang bisa dilakukan Anda untuk menentukan permasalahan. Jadi, gini, teman-teman, kalau besok Anda mulai skripsi, ada beberapa hal yang mungkin harus dipastikan dulu, ya. Anda mau cari tempatnya dulu, atau Anda mau fokus ke permasalahan yang Anda angkat. artinya, kalau misalnya Anda mau fokus ke tempatnya dulu, berarti Anda harus memastikan, ya, bahwa tempatnya itu bisa digunakan untuk penelitian. Dan sekali lagi, pemilihan tempat tidak hanya sekedar milih, oh, milih ini aja, milih ini aja, tapi berbekal pada fenomena yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Artinya, teman-teman, kalau misalnya di tempat Anda, lokasi di dekat rumah tinggal Anda, ada perusahaan, ada pabrik, dan sebagainya, nggak apa-apa. Anda cepat mengawati, deh. Ya, sehari-hari, mungkin, main nongkrok, ya, di depan, melihat lingkungan sekitar seperti apa, apakah ada sesuatu hal yang mencurigakan, misalnya. Nah, atau mungkin, misalnya, bagi teman-teman yang orang tuanya atau kakaknya, omnya, pak leknya, kerja di perusahaan, di pabrik, dan sebagainya, bisa coba dimanfaatkan jaringannya. Misalnya, Anda bisa ngobrol sama orang tua Anda di kantornya seperti apa, dengan omnya, misalnya, di kantornya seperti apa. Nah, jadi, teman-teman, kalau misalnya mau memfokuskan dulu di lokasi penelitiannya, ya, pastikan dulu bisa atau nggak untuk dilakukan penelitian. Nah, teman-teman, ketika memastikan untuk sebuah perusahaan, ini juga perlu dicermati dengan metode penelitian Anda. Anda kuantitatif atau kualitatif. Kalau misalnya kuantitatif, mau seperti apa. Kalau misalnya korelasi, silakan baca lagi. Butuh berapa subjek untuk bisa melakukan penelitian di sebuah perusahaan. Dicek dulu perusahaannya berapa orang di situ. Cukup nggak, kira-kira, untuk tryout sama untuk penelitian. Jadi, pastikan dulu dari awal, ya. Jadi, paling nggak di waktu satu bulan ini, ini waktu yang cukup lama, saya kira. Dipastikan dulu gimana perusahaannya, bisa atau nggak untuk penelitian, kira-kira memungkinkan atau tidak, misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman fokus yang mau ke permasalahannya dulu, artinya teman-teman mau mengangkat suatu variabelnya dulu, ya Anda harus baca dulu. Cari literaturnya. Misalnya tentang komitmen organisasi, ya baca bukunya, baca literaturnya. Nah, kalau misalnya Anda fokusnya ke variabelnya dulu, berarti Anda harus memastikan langkah berikutnya untuk lokasi penelitian atau subjeknya. Ini yang perlu hati-hati, teman-teman, karena permasalahan setiap perusahaan itu beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan perusahaan A dengan perusahaan B, itu sama masalahnya. Pasti beda. Jadi yang perlu dibikirkan adalah menyatukan atau mungkin menyesuaikan permasalahan yang diangkat dengan pemilihan lokasi penelitian. Itu harus klop. Nah, Anda mengangkat komitmen organisasi, tapi memilih lokasi penelitian di perusahaan B, ya kalau ada masalah komitmen. Kalau nggak ada, itu yang perlu dicermati ya, teman-teman ya. Jadi misalnya Anda sudah fokus ke lokasi perusahaannya, Anda tinggal menggali fenomena atau permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut sambil Anda menyesuaikan dengan update yang terjadi di karya ilmiah PIO ya. Jadi teman-teman, ada dua hal yang harus dilakukan di awal-awal Anda melakukan skripsi. Selain membaca, mencari atau mungkin menentukan topik yang sedang update, kemudian menyesuaikan apakah topik yang mau Anda angkat itu sesuai dengan lokasi penelitian atau tidak. Jadi bisa membaca, baca jurnalnya jangan yang 2010 ya, baca jurnalnya paling-ingat dua tahun terakhir, 2018, 2019, atau mungkin 2020. Jangan membaca yang tahun 2002, tahun 2001, sudah nggak update. Siapa tahu pemasalan yang di zaman dulu, sekarang udah nggak muncul. Karena perkembangan perusahaan ya, perkembangan organisasi, semakin maju perusahaan, tentu muncul beberapa permasalahan yang baru. Ini sama seperti kemarin ya, teman-teman yang ngambil intervensi organisasi, setiap permasalahan muncul karena ada yang melatar belakangi. Dan setiap bidang perusahaan itu punya potensi masalah yang beda-beda. Mau di pabrik, mau di restoran, mau di bank misalnya, mau di kontraktor misalnya, mau di perusahaan apa, itu punya potensi masalah berbeda-beda. Karena paling nggak, teman-teman harus tahu dulu kan, ini perusahaannya kayak gimana sih, orang-orangnya kayak gimana tuh, mereka kerjanya kayak gimana di sana. Sehingga akhirnya muncul beberapa potensi masalah yang disebabkan karena latar belakang perusahaannya tadi. Oke, selain baca jurnal, teman-teman sudah bisa melihat topik-topik yang lagi update di seminar atau webinar. Sekarang banyak banget ya, Anda buka Instagram, buka Facebook, yang ngeklik seminar PIO, seminar psikologi, coba deh cek sekali-kali di seminar lagi bahas apa sih biasanya. Nah, paling nggak dua tahun terakhir, apa sih yang sedang dibahas di webinar, di seminar tentang PIO. Makanya kalau di suatu seminar, itu kan biasanya mengangkat topik-topik yang sedang update, fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. itu bisa menjadi referensi buat teman-teman. Kemudian, kalau misalnya untuk lokasi pelitian, memang ada beberapa perusahaan, lokasi yang mungkin Anda harus mengaksikan izin dulu ya. Tapi misalnya bisa tanpa izin, ya nggak apa-apa. Misalnya, Anda punya link atau punya orang tua yang kerja di situ misalnya. dan teman-teman, ketika menentukan subjek, subjek di situ kan bisa subjek yang terikat di satu perusahaan atau subjek yang lepas ya. Artinya lepas, tidak fokus di satu perusahaan saja. Misalnya, contohnya, seperti karyawan milenial atau mungkin semacam wanita karir yang sudah menikah misalnya. Atau mungkin misalnya mahasiswa yang sedang bekerja. Nah, itu kan fokusnya lebih ke subjeknya. Dia nggak fokus di satu perusahaan. Itu sudah nggak apa-apa misalnya. Misalnya, katakanlah Anda ingin meneliti komitmen pada karyawan yang bekerja paru waktu misalnya. Nah, jadi fokusnya nggak hanya karyawan yang bekerja di satu perusahaan saja, tapi karyawan yang bekerja di paru waktu. Artinya, fokusnya di karakteristik itu saja. Nah, itu saja. Oke, langkah kedua. Nah, tadi kita sudah menentukan permasalahan. Langkah kedua, teman-teman, cari literatur ya. Kalau misalnya buku-buku tentang PIO, psikologi industri, itu kan banyak banget. Buku-buku tentang perlaku organisasi, buku tentang manajemen sumber daya manusia, buku tentang PIO sendiri, psikologi perusahaan, dan sebagainya, itu saya kira di toko-toko buku sudah banyak. Dan, kalau misalnya teman-teman kedepannya besok, kalau sudah lulus, ingin berkarir di dunia PIO, sebaiknya beli aja bukunya. kalau berlaku organisasi, itu ada bukunya Skinner, ada bukunya Dessler, itu lengkap banget. Bukunya Dessler itu buku pari lengkap, tegulnya segini, kemarin saya cek harganya 400 ribu. Tapi, nggak apa-apa, itu investasi. Nah, besok nggak jadi HRD, besok jadi bos, ya siapa tahu kan butuh buku kan. Nah, bisa dibaca lagi. Sebaiknya memang dari buku ya, teman-teman ya, kalau misalnya untuk permasalahan-permasalahan tentang organisasi, itu kan buku-buku PIO. Kalau buku PIO yang sering banyak digunakan, itu bukunya Ashar Munandar, yang dari UI. Tapi mungkin ada beberapa permasalahan yang diangkat, itu harus cermat Anda. Karena nggak semua masalah di bidang PIO, itu diungkap dalam satu buku. Jadi tergantung literaturnya, misalnya tentang komitmen organisasi. Bisa aja nggak ada di bukunya Ashar Munandar. Mungkin adanya di bukunya Suhedra, misalnya. Jadi tergantung teman-teman bagaimana mencermati ya. Jadi paling nggak, coba deh di luangkan waktunya, ya, nggak cuma nongkrong di Amplas atau mungkin di Cepca City Mall, tapi coba di Kremedia, di Togamas atau mungkin di Sosial Agensi. Coba nongkrong seharian di situ, cari literatur, ya, kalau pusing, kalau lagi suntuk, yaudahlah keluar, cari kopi misalnya, itu aja. Jadi, memulai hidup baru ya, misalnya mulai menseriusi, ya, ini kalau misalnya teman-teman memang targetnya satu semester saja, ya, harus dimulai dengan cepat. Apalagi besok, semester depan juga berbenturan dengan kuasa dan Itul Fitri. Itu kan juga kadang jadi hambatan kita mungkin, ya. Wah, lagi Itul Fitri, lagi puasa, lagi fokus ibadah misalnya, oh, pengen lebaran dulu misalnya, pengen libur satu bulan dulu misalnya, nah, itu juga gangguan, tau. Nah, oke, nah, ini udah ya tadi ya, tentukan lokasi pelitian, ya, pastikan dulu teman-teman dari sekarang, ya, jadi, ya, ya, kayak cepat, ya, harus memulai langkah, ya, langkah panjang dimulai dari langkah kecil, ya. Jadi, kalau misalnya anda nggak melangkah, ya, nggak selesai-selesai. Oke, masuk ke berikutnya, nah, jadi untuk nulis bab satu, itu paling tidak, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, anda harus siapkan dulu senjatanya, mana pisonnya, mana pelurunya, jangan sampai anda memulai menuliskan bab satu, atau mungkin mulai ngecek bab satunya, tapi nggak punya, apanya ya, nggak punya bekalnya. Jadi, paling nggak, teman-teman, bagi yang sudah menuliskan bab satu, coba sambil dicek, ya, apakah poin-poin penting yang ada di bab satu, sudah ada, atau belum. Ini yang perlu dicermat sama teman-teman. Anda tidak hanya menuliskan saja, tapi juga memahami apa yang anda tulis, ya. Nggak menunggu dulu. jadi pastikan anda paham sama yang anda tulis, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di ujian. Ini anda nggak paham, ya ini bukan anda yang mengerjakan, mungkin orang lain. Karena nanti di ujian akan dipertanggungjawabkan apakah yang anda tulis di bab satu, itu memang anda mengerjakan sendiri, atau dibuatkan orang lain. Kalau memang anda mengerjakan sendiri, cermati, pahami, dan kuasai. Karena ya ini untuk kedepannya, ya. Nanti anda kerja, nanti anda mungkin raswasta, apa yang anda lakukan, apa yang anda pilih nanti. Paling nggak itu sesuai dengan kemampuan anda, sesuai dengan kompetensi anda. Jadi saya harap ini menjadi media untuk anda bertanggungjawab, ya. Oke, yang pertama, ketika anda menuliskan bab satu, pastikan dulu tahu latar belakang perusahaan atau organisasi. Kalau misalnya anda fokusnya ke suatu organisasi. Ungkap dulu, ya, perusahaan secara umum dulu seperti apa, atau ungkap dulu organisasi secara umum dulu seperti apa, baru kemudian masuk ke lokasi perusahaannya, lokasi organisasi. Ungkap profilnya, ini perusahaannya kayak gimana. Kemudian lingkungan kerjanya seperti apa. Jangan terlalu banyak mengungkap profil perusahaan, tapi paling tidak poin-poin penting yang sesuai dengan permasalahan anda, itu paling tidak masuk, ya. Jadi nggak usah terlalu repot untuk membahas, oh ini bidang produksinya kecap, ya. Kecap manis yang terbuat dari kedelai, sari murni, nggak usah. Jadi, fokus saja ke bidang usahanya atau mungkin bidang produksinya seperti apa. Kemudian ungkap lingkungan kerjanya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memfokuskan lagi ke bagian tertentu di suatu perusahaan, kemudian anda kerucutkan saja. Setelah mencerahkan perusahaannya, baru anda fokus ke profil bagian atau jabatan yang mau anda ungkap di situ. Jadi, misalnya, kalau anda mau di pabrik, misalnya, memilih bagian operator. Nah, misalnya gitu. Terus, kalau misalnya mau di rumah sakit, memilih bagian perawat. Nah, ini juga berdasarkan alasan yang logis ya. Kenapa kalau anda memilih bagian tersebut. Jadi, bagian yang anda pilih di suatu organisasi atau perusahaan, nggak sekedar milih, tapi memang ada pertimbangannya. Ya, pastikan bahwa bagian yang anda pilih, itu memang memegang peranan penting bagi perusahaan. Pentingnya kenapa? Ya, itu diungkap, dicari. kemudian kalau misalnya anda fokusnya tidak hanya di satu perusahaan, tapi lebih fokus ke karakteristik subjek, ungkap aja. Ini subjeknya seperti apa sih? Oh, karyawan minalial. Oh, karyawannya bekerja parah waktu. Oh, guru honorer, misalnya. Oh, karyawan assorcing, misalnya. Dicari. Apa sih pengertian assorcing ini? Apa sih pengertian guru honorer? Apa sih pengertian pekerja parah waktu? Dan sebagainya. cari referensinya, cari literaturnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mengungkap latar belakang permasalahannya, baru diarahkan ke permasalahannya. Jadi, permasalahan muncul karena ada yang melatar belakangi. Ini yang paling tidak ada kalimat atau mungkin ada paragraf yang mengarahkan ke permasalahan yang anda angkat. Jangan langsung tiba-tiba mengungkap permasalahan tapi tidak ada kalimat penghubungnya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap organisasi, setiap perusahaan, setiap subjek itu punya potensi masalah yang berbeda-beda. Untuk itulah ketika akan mengangkat suatu permasalahan, teman-teman paling tidak itu membuat suatu alur kalimat yang bisa mengarahkan apakah kondisi atau mungkin lingkungan kerja yang seperti apa yang pada akhirnya memunculkan potensi permasalahan tersebut. Misalnya, bisa apa saja disiplin, komitmen, berlaku inovatif, misalnya, macam-macam. Jadi, coba anda arahkan ya. Sekali lagi, baca literatur, buku, jurnal. sehingga alur pikir anda itu bisa terstruktur ya, teman-teman ya. Kemudian setelah itu, cari data umum. Data umum adalah data yang terkait dengan fenomena permasalahan yang anda angkat. Kenapa kalau butuh data umum? Data umum dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa permasalahan yang anda angkat itu masih update. Artinya, masih banyak orang-orang atau mungkin peneliti yang membahas tentang permasalahan ini. dan cari data umum paling enggak dua tahun terakhir ya. Jangan tahun 2005 anda cantumkan, itu udah enggak update. Jadi, misalnya, anda mau mengangkat berlaku inovatif, misalnya. Berlaku inovatif, cari data umum di dua tahun terakhir. Apakah masih terjadi permasalahan tentang berlaku inovatif? Apakah masih banyak peneliti yang mengungkap berlaku inovatif? Nah, itu coba anda cari. Ya, pastikan nyari jurnal. Jangan skripsi atau tesis. Karena skripsi atau tesis itu kan belum di verifikasi ya, standar penulisannya. Makanya, kalau bisa, jurnalnya dulu. Nah, kalau misalnya anda sudah mengungkap data umum, baru cari data khususnya. Data khusus adalah data yang berhubungan dengan lokasi pelitian atau subjek anda. jadi, jadi paling enggak, teman-teman, ini perlu melakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang anda angkat. Apakah ada atau enggak masalah yang terjadi di perusahaan tersebut? Berapa jumlah subjeknya, terus harus seperti apa metodenya, cari referensinya, cari literaturnya. kemudian, kalau misalnya sudah mengungkap data khusus, oh iya, data khusus harus dikaitkan dengan definisi sama aspek. Definisi dan aspek sebisa mungkin satu tokoh, satu referensi. Kalau misalnya, misalnya definisi komitmen kerja dari Ardianto misalnya, ya ada aspeknya juga harus dari Ardianto. Jadi, pastikan bahwa definisi sama aspek satu tokoh ya, satu alur. Itu yang akan jadi pegangan bagi Anda untuk melihat data khusus apakah memang terjadi permasalahan atau enggak di lokasi penelitian Anda. Kalau sudah, Anda cari referensi mengenai keterkaitan antar variable Anda. Jadi, variable bebas, pastikan bahwa yang Anda angkat variable bebasnya itu memiliki dasar. Ada pertimbangannya bahwa variable bebas untuk dipasangkan dengan variable tergantung tidak setermilih ya, tapi juga ada dasarnya. Referensinya, data lapangan, jurnalnya seperti apa, itu yang jadi poin penting di bab satu bagian korelasi ya, karena Anda akan mengungkap hubungan antar variable. Ini yang saya kira, teman-teman, harus bergerilnya ya. Jadi, mohon dengan sangat ya, saya mohon bekerjasamanya teman-teman untuk memulai inisiatif ya, untuk mempersiapkan segala hal, ya, karena di seripsi ini saya mohon untuk harus sama-sama belajar mandiri, saling bekerjasama, tapi bekerjasama dalam hal-halnya ya, tidak plakiat, tidak saling mencontoh dan sebagainya ya, saling membantu, ya, karena ini juga nanti terkait dengan apa, proses kita bimbingan, ya, ini pecah rekor ini yang bimbingan saya di semester ini, saya ada sekitar 70-an mahasiswa, ini terbanyak selama saya menjadi apa, menjadi dosen, jadi saya mohon kerjasamanya teman-teman untuk belajar mandiri, ya, artinya kalau misalnya ada beberapa hal-hal hambatan kecil yang saya kira bisa diselesaikan sendiri, coba Anda selesaikan sendiri, ya, nanti untuk proses bimbingan kita akan sampaikan lebih lanjut, ya, tapi saya punya gambaran, ini saking banyaknya jumlah mahasiswa, nanti kita prosesnya bertahap, ya, artinya kemungkinan bimbingan akan dilakukan selama dua minggu sekali lewat Zoom, cuma untuk nanti untuk proses pengiriman naskah dan revisi, itu saya usahakan bisa seminggu sekali, ya, teman-teman, ya, jadi, saya harap ketika Anda mengirimkan naskah dan revisi, itu memang sudah dituliskan sesuai dengan apa yang saya arahkan, ya, oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, nanti bisa tulis aja di komentar, ya, nanti saya lihat, ya, kalau misalnya sudah cukup banyak yang bertanya, nanti bisa saya balas, ya, di kolom komentar, itu aja mungkin saya kira, teman-teman, ya, semoga sukses, ya, jaga selalu kesehatan, ya, terus terapkan protokol kesehatan, ya, jangan lupa makan bergizi, makan sayur, buah, minum vitamin, ya, olahraga, ya, biar besok lebih semangat untuk seripsi, karena mungkin pas seripsi bisa aja inmun tubuh kita berkurang, ya, karena mungkin mikir, ya, sustasi, ya, jangan sampai lah, ya, Anda harus mengimbangi dengan makanan sehat. Oke, gitu aja, ya, sukses, ya, teman-teman, terima kasih, ya, selamat menembuh, ya, seripsi. Matur nulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.